bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahirrohmanirrohim kita bisa ketemu kembali di pembelajaran IPS yaitu ilmu pengetahuan sosial untuk selanjutnya mari kita simak video pembelajarannya nah untuk kali ini bapak akan membahas tentang sumber daya energi yang tidak dapat diperbaharui kita lihat sumber daya energi yang tidak dapat diperbaharui umumnya berupa bahan bakar fosil bahan bakar fosil dihasilkan dari jasad makhluk hidup yang terkubur selama ratusan juta tahun di bawah permukaan bumi selanjutnya kita lihat gambarnya oleh karena itu diperlukan waktu yang sangat lama untuk dapat dihasilkan kembali selanjutnya kita lihat nah inilah contoh-contoh sumber energi yang tidak dapat diperbaharui adalah kita lihat nah yaitu minyak bumi kemudian gas alam yang terakhir batu barang pertama kita lihat yaitu minyak bumi minyak bumi merupakan sumber daya energi yang tidak dapat diperbaharui setelah minyak bumi setelah minyak bumi habis digunakan diperlukan waktu yang sangat lama untuk dapat menghasilkan kembali oleh karena itu kita harus menggunakan minyak bumi secara bijaksana kemudian yang kedua kita lihat contoh gambarnya yaitu sama seperti minyak bumi untuk memperoleh gas alam juga memerlukan usaha yang panjang dan teknologi canggih gas alam menjadi salah satu sumber daya energi yang tidak dapat diperbaharui gas alam menjadi sumber daya energi karena dapat menjadi bahan bakar untuk menggerakkan mesin baik mesin kendaraan maupun kompor di rumah selanjutnya yaitu batu bara barang tambang yang diperoleh dengan cara digali batu bara merupakan salah satu sumber daya energi yang tidak dapat diperbaharui setelah dipakai batu bara yang pekat juga dapat menyebabkan polusi udara nah mungkin itu contoh-contohnya cukup sekian untuk pembelajaran hari ini semoga ada manfaatnya tetap semangat dan selalu jaga kesehatan wabil topiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih terima kasih